Keinformasi lainnya pemirsa, ribuan warga berebut makanan gratis di Ponorogo, Jawa Timur. Iya, masa saling dorong karena khawatir tidak kebagian makanan dan minuman gratis. Ratusan warga ini berlarian dan saling dorong saat mendatangi stand makanan gratis di alun-alun kota Ponorogo, Jawa Timur. Sejumlah ibu-ibu terhimpit masa yang saling berebut makanan. Dalam waktu singkat, ribuan bungkus makanan dan minuman ludes tak tersisa. Beruntung, tak ada yang cedera dalam kejadian itu. Dalam pembagian makanan gratis itu, sekitar 120 pedagang kaki lima menyajikan makanan, jajanan, dan minuman yang sudah dibungkus. Karena panitia molor, hingga dua jam, warga yang sudah mengantre sejak pagi tidak sabar. Ratusan warga langsung menyerbu makanan dan minuman, dagang pun kewalahan. Dapat apa aja ini? Dapat kontrol, dapat kontrol sama rujak buah. Di sini 150, yang dibuat ini sekitar 210. Ini secara otomatis, karena mereka membuat berapapun langsung kita berhenti, artinya tidak ada istilah tidak laku. Tapi ini lebih pada sekali lagi pemberdayaan secara langsung, secara nyata, secara konkret. Acara bagi makanan gratis ini, bagian dari perayaan Hari Jadi Kabupaten Ponorogo ke-582 yang digelar oleh DPRD Ponorogo Jawa Timur. Acara ini juga untuk memperkenalkan UMKM dari Ponorogo. Dari Ponorogo, Jawa Timur, Ahmad Subeki, Melaporkan.